Disini ada 900 gram daging sapi yang udah aku cuci bersih Kemudian aku iris tipis Dan ini aku irisnya melawan arah dari serat dagingnya Jadi seratnya itu bisa terputus-putus ya Teman-teman bisa lihat seperti ini Kita irisnya itu melawan arah dari seratnya Dan disini aku menggunakan soda kue sebagai bahan pengempuk dagingnya Ini aku gunakan setengah sendok makan Kemudian kita taburi dan kita lumuri ke seluruh sisi dagingnya Dan ini kita ratakan sampai soda kue ini tercampur rata Dan terbaluri ke seluruh sisi dagingnya Kemudian setelah tercampur rata Ini kita marinasi dan kita simpan atau kita letakkan di dalam kulkas Selama 5-7 jam Dan setelah 5-7 jam kita marinasi di dalam kulkas Jika kita ingin mengolahnya bisa kita keluarkan dari dalam kulkas Dan sebelum kita mengolahnya kembali Ini kita cuci bersih terlebih dahulu Sampai benar-benar bersih dan kita siap untuk mengolahnya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Selamat mencoba